Kalau anak istri saya, saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99 persen anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abiyah kalau salah. Karena itu sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini. Tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Saya bisa membayangkan, saya juga seorang bapak yang punya putri masih kecil. Abiyah, terima kasih karena Abiyah melahirin filin dan ambil ya. Cahas ini. Sampai jumpa.